Oke, ini mas yang mau marinasi ya? Nah ini marinasi ini bumbunya apa aja sih mas? Bumbunya kalau per 10 kilo usus ini, kira-kira itu kunyitnya itu separuh. Terus anu garamnya itu 1 bata, sama daun jeruk itu 10 lembar, terus bawang putih itu 10 siung tapi yang besar. 10 siung yang besar. Sama penyedap rasanya itu kurang lebih 1 sachet ini, 50 gram. Ini ya tadi sekitar yang saya beritahu, itu kasih air kurang lebih berapa gelas itu? Kasih air kurang lebih 3 gelas ini. Oh 3 gelas itu ya? Oke. Oh itu penyedapnya terakhir. Langsung dicampur begitu aja ya mas ya? Jadi satu. Itu tadi dijamin dulu nih? Tidak langsung bisa. Oh bisa langsung? Masalahnya sudah basah jadi langsung bisa meresat. Jadi habis dari sini langsung ditepungin, langsung digoreng minyak panas? Iya. Oke. Nah ini proses selanjutnya yaitu pemberian tepung. Ini dipakai tepung apa mas? Tepung terigu sama tepung tapioca. Terigu sama tapioca, ini perbandingannya berapa-berapa nih? Satu-satu. Satu banding satu. Satu banding satu. Satu banding satu ya? Oh gitu. Kemudian diatasnya ditaburi lagi? Iya. Sampai nutupin. Sampai nutupin semuanya? Semuanya. Terus diaduk begitu ya? Sampai rata. Sampai rata. Masukkan. 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 Uh. Tunggu. Dekat. Gak. Biasa. Biasa. biar nggak... biar nggak langkat-langkat ya mas ya? iya ini kalau buatnya kayak gini berapa menit sih mas? sekitar 20 menit baru matang agak lama juga ya? agak lama mulai sejak kapan nih mas? sejak tahun 2010-an oh 2010-an ya? iya ini usaha keluarga nih? usaha keluarga dulu awal-awal masih kan nggak berapa banyak nih bikin usus sehari? itu sekitar 10-15 kg itu ambilnya di pasar itu ambil di pasar itu sedikit-sedikit kan nggak bisa banyak hmm gitu ya terus kemudian? nggak lama-lama terus ada DO di pabrik pabrik besar pemotongan di Boyolali terus bisa masuk ke pabrik bisa ambil banyak-banyak bisa ambil banyak sama tapioca itu 25 kg itu kalau minyaknya biasanya sekitar 40 kg itu untuk satu kintal juga oh betul ya ini lumayan banyak juga ya mas ya? iya iya kemudian dari 60 kg usus yang diproses mentah tadi itu jadinya berapa kilo matang tuh mas? itu sekitar 45-48 kg itu kalau ususnya bagus iya kalau nggak bagus biasanya sekitar 45 kg nah kemudian untuk pemasarannya ini gimana nih mas? kalau sekarang nih? iya sebagian menerima pesanan di rumah sama itu pesanan di pasar kalau kadang ya masih ada apa itu buat oleh-oleh kadang sepur kelinci kan lewat depan rumah dari Pengging atau dari Cokro kan lewat kesini mampir itu buat oleh-oleh kalau ini pastinya gede nih yang ukuran? 250 250 150 ini packagingnya yang ukuran berapa dulu nih mbak? 150 kg ini yang 100 kg ya? ini kalau yang ukur 180 gram ini dijual harga berapa pak? 10 ribu oh 10 ribu segini ya? iya nah selain ukur 180 gram ada ukuran berapa lagi nih pak? oh ini yang 2 on ya? iya ini yang 2 on kemudian ini yang? 1 per 4 1 per 4 ini berapa nih pak? harganya 1 per 4 pak? 14 ribu 14 ribu 1 per 4 biasanya itu setiap anu lebaran haji itu agak sepi jadi nggak seperti hari-hari biasa itu kendalanya itu anu kalau musim haji sama di pemotokan kalau pemotongannya banyak itu meski anu penjualannya itu agak sepi tapi kalau pemotongannya sedikit malah penjualannya itu lebih banyak malah gitu ya? iya nah pada saat musim haji sepi ini terus bagaimana menyiasatnya nih? ya paling produsinya agak berkurang dikurangin jadi nggak bisa penyak-penyak untuk pendapatan hariannya mas dari 60 kg produksi sehari dapat berapa nih pemasukan? ya sekitar 2 juta, 2 juta setengah lah perhari ya? perhari itu kurang lebih modalnya itu sekitar 1 juta 200 oh gitu 1 juta 1 juta 200 itu karena sekali beli tepung kan bisa buat beberapa hari ya mas? iya nggak langsung habis karena itu nggak langsung bisa habis tepungnya ini buat motivasi teman-teman nih kita nih ini udah kebeli apa aja nih mas? dari hasil usaha khusus ini? Alhamdulillah udah kebeli tanah itu udah ditempatin anaknya semua 3 orang sama membangun rumah ini di sini sama yang tanahnya itu di sebelah sana oh gitu ya? wow keren keren untuk yang terutama itu harus percaya perusahaan tekun sama jangan menyerah kalau usaha itu kadang ke atas kadang ke bawah itu pasti ada tapi jangan menyerah tetap berusaha terus oke kalau gitu mas Supriyono ini terima kasih sudah boleh diliput usahanya mudah-mudahan usahanya makin maju makin berkembang amin amin terima kasih ya mas ya 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 nah ya eh ya 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 Terima kasih.